Bismillahirrahmanirrahim Akad nikah, dua saksi, gampang Lamar, ditolak lamar yang lain Tolak lagi lamar yang lain Ada miliaran manusia Tidak mungkin Subhanallah, ulama mengatakan dengan kuasa Allah Sejelek apapun manusia itu Allah akan buat ada manusia menyukainya Kalau dia botak misalnya Maka teman-teman yang botak Maka Allah akan utus perempuan yang suka botaknya itu Kuasa Allah Orang ini pendek Ada Allah yang suka pendeknya Allah utus orang itu Makanya kita temukan ada orang cacat, ada istrinya Ada perempuan yang bulan-bulan Ada suaminya Kuasa Allah SWT, Allah akan utus Tidak usah khawatir Tidak usah khawatir, karena yang ciptakan kita Allah Maka Allah akan utus yang cocok buat kita Sudah selesai, seperti itulah Jadi kita jangan sampai Bersangka buruk sama Allah Semuanya aman, aman saja Tinggal berada di realnya Dan jangan keluar dari situ teman-teman sekalian Tidak ada gunanya keluar dari jalur keimanan Tidak ada ketenteraman Abu Hurairah juga mengatakan riwayat Kami tengah berada di sisi Nabi SAW Lalu kami mendengar suara gemuruh Maka Nabi SAW bertanya Taukah kalian suara apa itu? Kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Beliau menjawab Itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahannam sejak 70 tahun dan kini sampai di dasarnya Jadi sangking dalamnya neraka jahannam itu Artinya orang jatuh saja dari lembah ke jurangnya sudah cukup untuk remuk Bagaimana dengan dalamnya 70 tahun? Jadi jangan konyol teman-teman sekalian Nikmati yang halal, jauh yang haram Nikmati yang halal Silahkan nikah Setelah nikah insya Allah Silahkan berhubungan sampai capek Mau ciuman sampai jontor silahkan Mau pelukan silahkan Mau berhubungan biologis Hamil punya anak 10 boleh Tapi jangan caranya sembunyi-sembunyi Zina Takut-takutan di bawah pohon sembunyi-sembunyi Ada motor lewat tutup mukanya Saya pernah gitu lewat di sebuah jalan di Kalibata Begitu mobil saya lewat pada sembunyi semua Kelihatan kayak sembunyi tutup mukanya takut ketahuan Kenapa? Menikah baik-baik Kalau menikah jalan wajahnya kelihatan Suami iya, istri iya Bangga, gak ada apa-apa Kenapa gak lakukan ini? Gampang, ditolak saya bilang tadi Lamar lagi yang lain Dan nikah dengan orang sekufu Gak usah cerewet Yang penting namanya perempuan Yang penting namanya laki-laki Sama saja Kemasannya yang beda Sama saja Sama-sama bisa ngobrol Sama-sama bisa jalan Sama-sama Kalau tidak ada ayam Makan tempe lah Gak ada tempe nasi putih Makan Yang penting laparannya hilang Dunia sebentar kita lalui kan Kalau ada ayam Alhamdulillah Ada kami Alhamdulillah Kalau gak ada Makan Daripada mati kelaparan Kan begitu Jadi yang haram itu sedikit Gak usah khawatir Yang halal Kita untuk apa teman-teman Nikmati yang haram Baru masuk neraka Sudah rumit Orang itu Haram itu selalu sembunyi-sembunyi Ketakutan Setiap kali ada Mencuri Misalnya buat nota palsu Dia duduk di meja kerjanya Begitu bos saya datang Sudah ketakutan Padahal bos saya cuma lewat Ada Ada Telepon bunyi Oh sudah ketakutan Jangan sampai ini Ada orang Biar rumahnya Takut ketahuan Kan itu apa hidup begini Gara-gara masalah haram Makan roti teman-teman Dari uang yang hasil Kerja angkat batu Lebih mulia Orang makan rezeki halal Tukang batu di pinggir jalan Beli roti Makan dengan puasnya Enak Daripada orang makan dulu Di meja beragam macam Tapi uang korupsi Ketakutan sendiri Baru makan telan sedikit daging Ini kayaknya sebentar Saya dituntut nih KPK datang nih Ini datang Itu datang Untuk apa Ujung-ujungnya juga Kalau mati masuk Meraka Wanaudzubillah